Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jumper menjajal rute dan destinasi wisata di Kecamatan Tempurjo minggu pagi. Dengan membawa rombongan pegiat wisata dan komunitas offroader, agenda kali ini sekaligus untuk meninjau kesiapan dan kondisi medan yang nantinya akan dikemas dalam paket wisata. Demikian tajung berita Jumper hari ini. Untuk informasi selengkapnya dan berita terkait bisa Anda akses melalui website kami di www.jumbersatutv.id. Saya Piaw Mediana mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas, sampai jumpa dan salam. Satu TV Para pecinta offroader perlu rasanya untuk merasakan keseruan rute Tempurjo Adventure Trip di Desa Sidodadi, Kejamatan Tempurjo. Agenda kali ini merupakan inisiatif langsung Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Sparput, Kabupaten Jumper, bersama sejumlah rombongan pegiat wisata dan komunitas offroader untuk meninjau kesiapan dan kondisi medan yang nantinya akan dikemas dalam paket wisata. Dengan membawa mobil 4WD, rombongan menyusuri medan yang cukup menantang. Dengan melewati area persawahan, hutan, kebun karet, dan bahkan sungai tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi wisatawan khususnya pecinta offroader. Tidak hanya menantang adrenalin dan menikmati keindahan alam, para wisatawan nantinya juga dapat mempelajari potensi-potensi alam di Kejamatan Tempurjo. Adventure Tempurjo hari ini luar biasa kita bawa tim untuk mengeksplor potensi yang ada di sini dengan F-Route. Karena kita lihat alamnya luar biasa menantang dan banyak pilihan rute di sini. Kami membawa bersama-sama dengan Bapak Camat, ada dari Komisi B, DPRD, ada dari Perbankan, dari Pariwisata Budayaan sendiri, dan juga dari Komunitas Offroader dan juga pelaku Pok Darwis di sini. Ini adalah aset yang bisa kita jual untuk promosi bahwa wisata dengan potensi alam yang demikian, meskipun jalannya lubang-lubang, tapi ini adalah tantangan bagi para offroader. Jadi kita juga selain offroader, nanti kita bisa integrasikan dengan destinasi-destinasi wisata yang lain di Tempurjo ini. Kalau di Sanerje itu ada dam, ada kulinernya juga, ada juga tempat destinasi buatan. Nanti kita buatkan roadmap, peta rute dari wisata, yang semua itu bisa di-explore. Dan itu bisa nanti kita buat paket-paketan, karena tidak mungkin ini akan bisa selesai dalam satu hari. Kecuali kalau memang dia waktunya pendek, dia bisa paket A dulu, pulang ke kota Jember, atau dia pulang ke tempatnya tinggal. Nanti bisa suatu saat kita bawa ke rute berikutnya. Sementara itu, Sekretaris Komisi BDPRJ Jember, David Handokoseto, mengapresiasi hadirnya pemerintah dalam melihat dan meninjau langsung potensi wisata di daerah. Kedepan, pemerintah diharapkan senantiasa hadir dalam memajukan sektor pariwisata yang sangat potensial, sehingga mampu menarik minat calon wisatawan dalam negeri atau bahkan manca negara. Jember ini punya potensi wisata yang sangat banyak destinasinya. Kalau pemerintah turun tangan, apalagi peningkatan pariwisata di Jember ini menjadi program pemerintah nomor 4, kalau tidak terlalu, ini pemerintah harus turun tangan memberikan sentuhan kepada destinasi wisata dan bisa dijual. Di eksplor keluar tidak hanya wisatawan domestik, tetapi juga untuk bisa manca negara. Karena banyak sekali tempat-tempat yang memang layak untuk dijadikan destinasi wisata. Tempurujo Adventure Trip diharapkan menjadi salah satu jujukan wisata, khususnya pecinta off-road dengan menawarkan destinasi-destinasi memukau, salah satunya pantai Rowo, Canga. Dari Jember, DKA Jember 1 TV melaporkan.